Pada waktu itu, murid-murid Yesus kembali, dan mereka terkejut melihat Yesus berbicara dengan seorang wanita. Tapi tidak seorang pun yang bertanya, Apa yang kau inginkan? Atau bertanya pada Yesus, Mengapa kau bicara dengannya? Lalu wanita itu meninggalkan tempayannya dan kembali ke kota. Lihatlah orang yang mengetahui semua yang sudah kulakukan. Mungkinkah dia itu Mesias? Maka mereka meninggalkan kota, lalu menemui Yesus. Sementara itu, para murid meminta pada Yesus, Guru, silakan makan. Tetapi dia menjawab, Ada makanan padaku yang kalian tidak tahu. Maka para murid saling bertanya di antara mereka, Mungkinkah ada yang membawa makanan untuknya? Makananku adalah mengikuti kehendak Allah, dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalian berkata, Empat bulan lagi sudah masuk musim panen. Tetapi aku berkata, Lihatlah ladang itu. Panen sudah menguning dan siap untuk dituai. Orang yang menuai akan menerima upah dan mengumpulkan hasilnya untuk hidup kekal. Maka orang yang menabur, dan orang yang menuai akan bersenang bersama. Peribahasa ini benar. Yang satu menanam, yang lain menuai. Aku menyuruh kalian menuai panen di ladang yang tidak kalian usahakan. Sudah ada yang bekerja di sana, dan kalian dapat untung dari pekerjaan mereka. Ya, benar. Banyak orang Samaria di kota itu percaya kepada Yesus, karena wanita itu berkata, Dia mengetahui semua yang sudah kulakukan. Maka ketika orang-orang Samaria bertemu Yesus, mereka memintanya agar tinggal dengan mereka. Dan Yesus tinggal di sana selama dua hari. Semakin banyak yang percaya pada pengajarannya, dan mereka berkata, Sekarang kami percaya bukan karena apa yang engkau katakan, tetapi karena kami sendiri sudah mendengarnya. Dan kami tahu bahwa Dia memang penyelamat dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Slupania